Hai bro, jumpa lagi di channel JA Garonger Seperti biasa, kali ini saya akan mereview sebuah tege Tege yang akan saya review Nami Jisoo 8H panjang 540 cm Oke bro, sebelum lanjut, semalam saya dapat berita duka Bahwa sahabat kita, saudara kita yang bernama Muhammad Ilyas Meninggal dunia Beliau Garonger Probolinggo Beliau juga punya akun Youtube atau channel Youtube Nguncal Umpan ya, yang isinya seputar tentang nege Baronang Saya mewakili keluarga besar JA Garonger Mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya saudaraku Muhammad Ilyas Semoga amal ibadahnya diterima dan dosa-dosanya diampuni Semoga juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Sampai jumpa di beliau Oke bro, kita lanjut mereview TG Nami Jisoo 8H panjang 540 cm ya Penampakannya seperti ini bro Tutup atasnya logam berwarna emas ya Dengan setiap ujung bonggolnya atau ujung ruasnya ada warna biru kehijauan Ini ada tulisan master model ya bro ini bro Master model kalian kalau bisa lihat Tapi kalau yang lama bro Setauku Nami Jisoo itu ada di pasaran Indonesia sudah sejak 2018 ya Itu emang udah ada karena pada saat itu aku juga udah jualan TG ini Yang dulu tulisannya huyan diauju disini bro Bukan master model Entah apa bedanya Kalau kualitasnya sepintas gak jauh beda Sama lah Terus jalan ke tengah sini ada tulisan Spon spec power ya Ini ya Nah kebawah sedikit ada keterangan 8H dan panjang 540 cm Baru di bagian handle Ini ada tulisan Nami Jisoo ya bro Nami Jisoo di bagian handle Tutup belakangnya juga sama dari logam warnanya emas Ini ada kayak cincin di bagian tutup belakang bro ini bro Ini bisa muter bisa juga dilepas nih yang hitam nih Langsung kita lihat bagian dalamnya ya bro Bagian dalamnya seperti ini bro Sama seperti yang saya bilang tadi Setiap ujung ruasnya ada cet berwarna biru hijauan kayak gini Ujungnya lumayan gede Langsung saja kita ukur Kita ukur Nami Jisoo ujungnya Mulai dari 0 di ukuran milimeter Berapakah diameternya Diameter Nami Jisoo 1,8 mili bro Diameter bonggolnya Diameter bonggolnya 21,6 Kita langsung ukur panjang tertutupnya ya bro Panjang tertutupnya Nami Jisoo 8H 540 cm Panjang tertutupnya 113 cm bro Jadi TG ini tergolong ruas panjang ya Oke bro Barusan udah kita ukur diameternya Panjang tertutupnya Kalian sudah simak penampakannya seperti apa ya Lanjut kita timbang Kita timbang ya Nami Jisoo 8H 540 cm Timbang lengkap dengan tutup atas bawahnya Beratnya 304 gram Coba sekarang kita timbang tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah Karena tutupnya ini berat bro Kita timbang tanpa tutup Beratnya hanya 239 gram ya bro Jadi tidak terlalu berat Jadi tidak terlalu berat Oke bro Barusan kita sudah timbang bareng ya TG ini tidak terlalu berat TG ini banyak sekali beredar di pasaran ya bro Karena harganya tidak terlalu mahal Dan memang speknya kaku bro Bisa untuk mungkin galatama lele Tapi yang saya tahu Dia banyak digunakan untuk mancing baronang ya Terutama dengan teknik garong Banyak sekali digunakan Nami Jisoo ini Kenapa saya hanya mereview yang panjang 540 bro Nah ini saya jelaskan Kemarin sempat saya jelaskan bahwa Untuk cari TG dengan spek mancing garong Dengan spek mancing garong Di ukuran 63 dan 72 itu Tidak semua TG bisa bro Jadi kualitas karbonnya memang sangat menuntukan Terutama di Nami Jisoo ya Ini di ukuran 54 Karena memang sudah saya sering pakai ini bro Saya juga pakai Saya sudah punya agak lama kalau Nami Jisoo Ini Namiku bro ya Yang 54 enak banget bro Kaku Yang 54 enak kaku Jadi buat garong pakai yang 54 itu enak Nah karena penasaran Aku beli yang 63 pada saat itu Tidak enak bro Ngondoy Jadi sekarang aku hanya mereview Nami Jisoo yang 54 Untuk Nami yang 63 Mungkin karena harganya juga tidak terlalu mahal Kualitas karbonnya tentu berbeda ya bro ya Yang 63 itu di atas benggol Dia sudah mulai gerak Jadi buat gentak enak 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 bro Kalau yang 54 oke Ya kaku bro Nami Jisoo 54 itu kaku Enak banget Yang 45 enak Yang 54 enak Jadi saya sangat merekomendasikan Nami Jisoo 540 cm 8K Untuk mancing baronang dengan teknik garong Jadi kaku ya Enak bro Tadi diameter ujungnya juga gede 1,8 ya Antara 1,7 sampai 1,8 Diameter benggolnya sedeng Gak gede juga Gak kecil Jadi memang ideal Enak bro Untuk yang belum tahu Atau belum pernah pakai Nami Jisoo Pengen tahu lengkungannya seperti apa Tadi kalau beratnya udah kita timbang ya bro Memang gak terlalu berat di Nami ini Kita coba tes angkat beban ya bro Biar yang belum tahu bisa lihat lengkungannya seperti apa Nami Jisoo 540 cm 8K Yuk langsung saja kita tes angkat beban Oke Sekarang kita coba kita tes Nami Jisoo 540 Tes angkat beban 1,5 liter air Kalian simak lengkungannya bro Nami Jisoo 540 cm Tes angkat beban 1,5 liter air Simak lengkungannya bro Lengkungannya simak bro Coba kita salin bro Asik bro Kaku ini bro Mantap bro Simak lengkungannya bro Kali lagi Asik bro Jisoo 540 cm Angkat air 1,5 liter Jisoo 540 cm Coba main kasar G Danny Jisoo 1540 cm Jisoo 1540 cm iPhoneer Tot Insya Jisoo 540 cm mid Matap apok Ummu pe Oke bro Barusan sudah kita tes angkat beban ya Kalian sudah lihat lengkungannya Seperti apa Nami Jisoo 540 cm 8 hang Top bro Tapi tidak untuk Nami Jisoo yang panjang 630 ya Yang panjang 630 Memang kelihatannya Kaku tapi pas dipakai Ngondoy dia bro Juga bobotnya berat ya Berat Tidak enak banget buat genta Tadi juga sudah Kita ukur diameter ujung Bumbelnya Sekian dulu ya bro Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Yang sudah sering nonton Channel J.A.Garonger Juga buat yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Terima kasih banyak Jangan lupa Buat yang belum Dibatuh like, komen, dan subscribe Channel J.A.Garonger ya bro Sekian dulu Dari saya Sampai jumpa lagi bro Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi bro Sampai jumpa lagi bro Sampai jumpa lagi bro Sampai jumpa lagi bro